Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemisah Jumpa lagi dengan saya Ahmad Degianto Diliputan Sopetaris Projek Pemisah, pada malam ini BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Menyelenggarakan kegiatan penutupan pembaharu Sekaligus pengajian organisasi Yang bertempat di Adotirum Raden Asad SMK Ibrahimi I Skorojo Pemisah, dipilih butang setelahnya Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Pada malam ini menyelenggarakan Kegiatan penutupan pembaharu Sekaligus pengajian organisasi Yang bertempat di Adotirum Raden Asad SMK Ibrahimi I Skorojo Kegiatan pengganderan moral bagi mahasiswa baru Atau yang disingkat dengan pembaharu Merupakan kegiatan yang rutin disinggarakan setahunnya Oleh BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Dan pada malam ini Merupakan penutupan dari kegiatan yang telah dilaksanakan Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah Pengenalan Kehidupan Kampus atau POK Pelatihan Kader Dasar atau PKD Serta Pengembangan Nalar Ekonomi Syariah atau Panasekis Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam K.H.J. Muhammad Jufri MHI Segenap Sivitas Akademika Serta Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Acara ini diawali dengan pembacaan Al-Quran Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mas-Mahasiswa serta lagu Indonesia Raya Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Oleh Wakil Gubernur BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Serta sambutan sekaligus pengajian organisasi Oleh K.H.J. Muhammad Jufri MHI Kalau ingin menjadi manusia yang baik Maka paling tidak harus bermanfaat bagi manusia yang lain Khairutnas anfa'ohum minnas Kalau tidak bisa Ya nyamanya tidak bisa Tapi yang jelas Sekecil apapun Kita harus menjadi manfaat Bagi masyarakat Atau bagi manusia yang lain Dalam organisasi juga begitu Paling tidak apa yang Pernah kita sumbangkan Baik pemikiran Maupun perbuatan Apapun itu bentuknya Tentunya ada nilai manfaat Bagi masyarakat yang lain Nah ini puncak Dari apa yang dinamakan Pentingnya dalam berorganisasi Organisasi itu Paling kecil Paling bawah adalah Apa tadi? Rumah tangga Kalau rumah tangga Baik Maka akan menjadi masyarakat yang Baik Kalau masyarakat yang baik Akan menjadi bangsa yang baik Kalau bangsa yang baik Akan menjadi Warga negara yang baik Dan begitu seterusnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Malam ini Realisasilah penutupan Pembaharu Yang mana Pembaharu ini Merupakan agenda rutinan Yang dilakukan oleh BEM Fakultas Syariah dan Komislam Yang mana orientasi pada Pengadiran Pembaharu pada kali ini Adalah bagaimana Kita mencetak para mahasiswa Yang bukan hanya kritis Yang non ilmiah Tetapi mereka bagaimana Berkritis yang lebih ilmiah lagi Sehingga Esensi dari mahasiswa Terdapat pada diri Kader-kader Untuk menciptakan Regenerasi unggul Untuk menggantikan Para pengurus BEM Pada perode 5 ini Dan harapan kepada Seluruh Peserta pembaharu Moral yang selalu Dijunjung tinggi Idealisme selalu Dijunjung tinggi Bagaimana Jangan sampai berseberangan Dengan hal-hal Yang akan Membuat diri idealisme Tersebut Terpunahkan Setelah pengajian Organisasi selesai Kemudian acara Dilanjutkan dengan Pembacaan SK Lulusan Penggaderan Bayat Lulusan Penggaderan Pembaharu Pembagian hadiah Kepada peserta terbaik Pembaharu tahun 2023 Serta pemenang Lomba Karya Tulis Ibnia Iqrar setia peserta Penasegis Kepada BEM Dan Fakultas Iqrar setia Peserta penasegis Kepada BEM Dan Fakultas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ash'ahadu Alla ilaha illallah Wa ash'ahadu Anna Muhammad Ar-Rasulullah Raditu Billahi Rabbah Wa bil-Islami Dina Wa bi-Muhammadin Nabiya wa Rasulah Wa bil-Quran Imama Dengan memohon Ridha Rahmat Dan Maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya berikrar Bahwa saya Satu Menyerahkan diri sepenuhnya Dan secara sadar Menjadi bagian Dari badan eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Menyerahkan diri sepenuhnya Dan secara sadar Menjadi bagian Dua Sebagai bagian Dari badan eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Selalu 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 Senantiasa berpegang teguh Kepada ajaran Islam Mahlusun Nawal Jamaah Pancasila Undang-Undang Dan keluarga besar Dan keluarga besar Mahasiswa Universitas Ibrahimi Dan produk hukum BEM Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Dan produk hukum Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Serta cinta Tanah Air Dan Bangsa Tiga Tiga Sebagai bagian Dari badan eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Dalam merealisasikan kegiatan Dan kewajiban organisasi Pantang berputus asa Pantang menyerah Dan pantang meninggalkan BEM Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Dalam situasi Dan kondisi Dan kondisi Apapun Empat Sebagai bagian Dari badan eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Senantiasa Patuh Dan taat Kepada BEM Dan Fakultas Bahwa Ketidaksetiaan Kepada BEM Dan Fakultas Ketidaksetiaan Kepada BEM Dan Fakultas Adalah suatu bentuk Pengkhianatan Kepada organisasi Dan pasti mendapatkan sanksi Dari organisasi Dari organisasi Serta akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT Kami sebagai peserta Pembaharu pengkaderan Pengkaderan moral bagi mahasiswa baru 2023 Alhamdulillah Dari mulai awal hari pertama sampai hari terakhir Yakni pengkaderan penaseki Alhamdulillah Perjuangan Dari kami dan juga teman-teman Di pengkaderan ini Sangat mengesankan Sangat juga Memberi Nilai dan juga Pembelajaran Bagi kita semua Sebagai mahasiswa baru Terima kasih